Rempah yang banyak tumbuh subur di Indonesia terbukti memiliki khasiat menjaga kesehatan ataupun meningkatkan imun tubuh yang sudah menjadi kebiasaan turun-temurun. Hal inilah yang dikedepankan Pipin salah satu pengusaha kuliner yang menyajikan pindang udang yang kaya akan rempah. Di mana Pipin menjelaskan bahan-bahan yang digunakannya untuk membuat satu porsi pindang udang ini adalah bawang merah, bawang putih, laos, jahe, kunyit, serai, cabai, daun jeruk, garam, gula, terasi halus, daun bawang, kemangi, dan tomat, serta tidak lupa udang segar. Secara pembuatan tidak jauh berbeda dengan pindang pada umumnya. Selain kekhasan dari rempah yang dimilikinya, Pipin juga menjelaskan pindang udang miliknya bisa menjadi pilihan bagi para penikmat pindang. Terus kuahnya juga karena dari kaju udang, dicampur dengan rempah-rempah jadi khas baunya, rasanya jadi khas ya. Beda dengan pindang ikan atau pindang yang lain ya. Masyarakatnya sangat bagus ya, karena sekarang ini kan memang online memang lagi di depan. Karena lagi masa pandemi seperti ini, jadi online lebih maju sepertinya. Selain kaya rempah, manfaat dan kandungan yang dimiliki dari udang sendiri menjadi daya tarik penikmat pindang. Untuk kuahnya sih rempah-rempahnya benar-benar terasa jadi benar-benar mantap. Untuk udangnya juga dagingnya benar-benar empuk, jadi kalau digigit rasanya mantap jiwa. Untuk yang ingin mencoba, bisa menikmati pindang udang ini dengan harga Rp25.000 per porsi.